Halo Sobat Hidroponik semua ketemu lagi dengan saya hari ini hari ketiga jadi ternyata pada hari ketiga saya menemui kendala sedikit ya, ternyata ketika saya jemur air yang ada di wadah ini cepat banget kering ya, jadi gak bisa disiram hanya pagi dan sore saja, nah kemudian ini kita lihat juga sudah mulai agak membesar ya jadi kalau nanti kita taruh di wadah seperti ini, akarnya ditakutkan tidak bisa bertumbuh dengan baik ya nah, oleh sebab itu saya akan memindahkan cipulkan jumbo ini ke netpot nah, kita jadi pakai sistem wick aja jadi nanti ini sudah saya siapkan wadahnya ini saya pakai baskom yang sudah gak dipakai ya, dan ini ada stereo foam ya jadi stereo foam yang sudah saya bolongin ini nanti saya akan buatkan tutorialnya cara membuatnya ini gampang sekali dan sangat murah ini nanti saya akan buatkan cuman hari ini saya akan membahas ini ini saja dulu ya nah ini yang kita butuhkan jadi netpot netpot ini kita bisa beli online atau di toko hidroponik di sekitar rumah kalian semua dan kedua jangan lupa kain flanel ya ini untuk perambatan dari persapan untuk ke rockwoolnya ya nah ini langsung aja kita masukkan ini kalau saya menaruhnya tidak di bawah sini ya jadi kalau di bawah sini ditakutkan nanti akarnya ikut tercabut ketika kita mau pindahkan ke media tanah nah ini kalau saya saya taruh seperti ini jadi ini ditaruhnya di samping jadi nanti rockwool itu hanya menempel saja nah seperti ini nah bisa lihat kalau saya seperti ini karena kan nanti cipulkan jumbo ini nanti saya akan taruh di tanah ya di media tanah ya jadinya saya mempertahankan akarnya agar tetap utuh ya tidak rusak ataupun nanti tercabut kalau saya pasang dia menempel ke sini itu riskannya nanti akarnya ikut tercabut nah kemudian cipulkan jumbo yang sudah mulai membesar ini ya sudah mulai agak tinggi nih ini langsung saya ditaruh seperti ini usahakan memang rockwoolnya itu menempel pada kain flanelnya seperti ini bisa lihat ya sebentar nah seperti ini jadi nanti dia akan tetap maksimal penyerapan airnya nah ini langsung kita taruh saja disini sebelumnya ini diisi air dulu ya oke oke seperti ini saja pastikan rockwoolnya menempel pada kain flanelnya nah ini kita isi air dulu oke ini sudah saya isi air ini air murni ya jadi maksudnya air murni itu air yang belum diberi nutrisi ya jadi memang kalau untuk pemberian nutrisi diusahakan ketika daunnya sudah minimal bercabang 4 ya berdaun 4 nah ini jangan lupa pastikan untuk sumbunya atau kain flanelnya ini mengenai air yang ada di dalam baskom nah sudah seperti ini ini sudah siap kita taruh di tempat yang panas lagi karena memang untuk usia seperti 3 hari sampai 6 hari ini memang diperlukan air yang cukup ya karena memang kalau kalian menggunakan wadah ini kalian harus mengisi airnya terus menerus ya karena kalau misalkan kalian taruh disini dan airnya kalian penuhkan itu dikhawatirkan nanti akar akan busuk karena kan terendam air ya nah itu juga menyebabkan nanti bisa mati atau bagaimana nah ini juga saya sudah waktunya memindahkan juga ya ini ya ini cipulkan jumbo juga dan ini daun bawang nanti saya akan coba pindahkan juga nah sekian video kali ini jadi nanti kita update setelah 6 hari kita akan pindahkan cipulkan jumbo ini ke media tanah oke jangan lupa untuk kalian semua yang mau mencoba silahkan dicoba sangat mudah sekali sangat gampang dan ini juga talatnya sangat-sangat gampang nanti saya akan membuatkan tutorial cara membuat wadah ini dan bagaimana alat yang dibutuhkan apa saja nanti saya akan membuatkan tutorialnya oke jangan lupa di share jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe untuk men-support video-video dan apapun yang akan saya share ke kalian semua jadi kita jangan ragu untuk berkebun di rumah karena gampang dan sangat mudah sekali dan bukan juga tidak banyak dana dan sangat simple dan kita juga bisa memetik hasilnya bisa dimakan sendiri ataupun mungkin bisa dijual oke sekian video kali ini jangan lupa di subscribe jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua oke sahabat hidroponik ketemu lagi see you selamat menikmati